Disini sudah kembali lagi teman-teman dan ini adalah foto yang sudah kita hapus tadi dan kita dapat mengembalikannya dengan semula. Begitupun dengan video dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang, selamat pagi, dan juga selamat sore dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Teten Rijuan di channel Ngopi Ngobrol Perkawis Ilmu. Oke, di video kali ini sesuai judul dan juga thumbnail saya akan membahas bagaimana cara untuk mengembalikan foto ataupun video dari Whatsapp di mana kita sudah menghapusnya di galeri atau tanpa sengaja kita menghapus di galeri. Padahal foto itu tuh masih penting dan juga kita lagi membutuhkannya gitu. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Disini saya akan contohkan. Kita coba dulu untuk mengirim foto di Whatsapp terlebih dahulu. Kita coba kirimkan, saya akan mengirimkan ke teman saya. Dan disini coba kita untuk kirimkan untuk berkas foto dulu teman-teman. Kita pilih dulu foto yang akan kita kirimkan. Kita tunggu terlebih dahulu. Misalkan foto yang akan kita kirimkan itu adalah yang... Misalkan foto yang akan kita kirimkan itu adalah foto yang ini teman-teman. Oke, kita sudah lihat kan ini adalah fotonya lalu kita coba untuk kirimkan. Nah, disini sudah terkirim teman-teman. Meskipun disini ataupun kita hapus juga, ini tidak akan menjadi masalah dan dapat kita kembalikan gitu. Kita coba hapus. Kita hapus untuk saya. Dan disini kita kembali lalu kita masuk dulu ke galeri. Dan kita akan menghapusnya. Ini kan foto yang akan kita hapus atau misalkan kita lupa untuk menghapusnya. Nah, kita ingin mengembalikannya lah. Disini tidak ada kan. Nah, kita akan coba untuk mengembalikan foto ini agar dapat kita gunakan lagi. Nah, caranya itu pertama-tama kalian masuk dulu ke file manager. Nah, disini di bagian atas sebelah kanan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Lalu kalian masuk ke yang ini, teman-teman. Dan disini kita cari untuk yang namanya adalah WhatsApp. Nah, mungkin untuk para pengguna handphone Xiaomi ataupun Poco dan lain sebagainya itu kurang lebih tampilannya sama. Bagi teman-teman yang berbeda mungkin kalian juga dapat cari Poco-nya di file manager. Lalu nanti ada dokumen untuk WhatsApp itu sendiri. Nah, disini di WhatsApp ini itu meng-cover semua file-file teman-teman. Baik itu file chat, file status, ataupun file foto dan video, dan lain-lainnya ada disini, teman-teman. Kalian pilih yang media. Nah, disini. Disini itu ada banyak file yang teman-teman pun selain foto, video. Kalian juga dapat mengembalikan atau dapat mendownload dari status orang lain, terus juga sticker-sticker orang lain, dan lain sebagainya. Kalian juga dapat mendownloadnya disini. Nah, disini kan ada banyak. Tetapi disini kita akan coba mengembalikan foto yang sudah kita hapus tadi, atau mungkin dalam kontesnya itu lupa terhapus dan ingin kita kembalikan. Kita pilih saja yang WhatsApp image. Nah, disini kita pilih yang seperti ini. Lalu kita pilih yang send, teman-teman. Nah, disini. Ini kan foto yang sudah kita hapus tadi. Kita juga sudah hapus di WhatsApp, dan kita juga sudah hapus di galeri. Untuk cara pengembaliannya, kalian dapat tekan saja. Kalau sudah seperti ini, kalian dapat pilih yang salin, ataupun kalian dapat klik-klik yang pindah. Nah, kita klik yang pindahkan. Lalu kita pilih ke kartu SD. Dan kalian dapat menyimpan, atau meng simpannya itu di file mana, ataupun yang mana, kalian terserah. Karena ini hanya sekedar tutorial, maka saya akan simpan di luar saja, supaya memudahkan. Lalu kita klik yang tempel. Nah, proses pemindahan sudah beres. Selanjutnya kita akan lihat, teman-teman, apakah akan kembali ataupun tidak. Kita kembali lagi, kita masuk ke galeri. Disini tidak ada. Kita pilih yang ke album. Nah, disini. Disini sudah kembali lagi, teman-teman. Dan ini adalah foto yang sudah kita hapus tadi. Dan kita dapat mengembalikannya dengan semula. Begitupun dengan video dan lain sebagainya, kalian juga dapat cari saja langsung di file manager. Yaitu di bagian video. Disini, WhatsApp video. Nah, disini. Lalu kalian lihat yang send. Dimana nanti akan muncul video yang telah kalian kirimkan. Baik itu ke teman kalian, ke doi, ataupun ke lain sebagainya. Dan itulah beberapa tutorial. Dan itulah cara dari saya bagaimana cara untuk mengembalikan foto ataupun video. Dan mungkin untuk pembuktiannya juga telah saya sertakan. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai beres. Apabila bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain. Dan jika ada masalah, kalian dapat tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan see you next video.